6 jam penerbangan ke timur dari Jakarta, Anda akan tiba di Papua Barat. Inilah lokasi blok Udan Emas, daerah sebesar 5.000 km persegi lebih, 7 kali ukuran Singapura. Bernaung di bagian leher kepala burung kasuari ini adalah Teluk Arguni. Jalur air pedalaman dengan penduduknya yang jarang, bukit-bukit berhutan di satu sisi, dan area pegunungan di sisi lain. Udan Emas dieksplorasi pada tahun 1970-an, tetapi surveinya hanya menargetkan formasi batu kapur yang relatif muda dan dangkal. Sumur-sumurnya kering, tapi Chris Energy percaya bahwa harta karun sebenarnya terletak jauh lebih dalam. 150 juta tahun yang lalu, di era jurasik, daerah ini ditutupi oleh delta-delta sungai pesisir besar. Endapan lumpur dan pasir halus menumpuk di atas landas benua. Kemudian, selama 100 juta tahun berikutnya, pasir jurasik yang dikenal sebagai batu pasir Roa Biba, perlahan-lahan terkubur di bawah lapisan demi lapisan. Lempung, batu bara, dan akhirnya batu kapur. Panas dan tekanan menciptakan hidrokarbon yang bermigrasi ke dalam pasir jurasik. Dalam 10 juta tahun terakhir, kekuatan tektonik besar telah menekuk dan melipat kerak bumi, sehingga membentuk jajaran pusat pegunungan Papua Nugini. Dan tekanan inilah yang telah menjebak hidrokarbon 3.000 meter di bawah permukaan tanah. Hal ini dibuktikan dengan temuan gas besar di sebelah utara Udan Emas di Tangguh, di mana BP telah mendirikan pabrik LNG berkapasitas tinggi. Penemuan-penemuan terbaru yang telah dibuat bahkan lebih dekat ke blok ini. Survei tahun 1974 menunjukkan bahwa batu pasir jurasik memanjang hingga ke Udan Emas. Namun seismik lama itu tidak menargetkan formasi yang lebih dalam, sehingga gambarnya tidak lengkap. Chris Energy sedang merencanakan dua survei baru. Survei gravitasi udara dan survei magnetik akan dilakukan dengan pesawat khusus. Hal ini akan membantu mengidentifikasikan struktur bawah permukaan yang luas. Dan survei seismik dua dimensi yang luas direncanakan untuk melihat secara rinci daerah yang berbatasan dengan pegunungan, yang memanjang dengan megah ke arah utara. Sebelas garis seismik akan diambil gambarnya, membuat panjang total 300 kilometer. Tanah di sepanjang tiap garis harus dibersihkan dari vegetasi hingga selebar 1,5 meter. Namun, pohon-pohon dibiarkan di tempat. Sekitar 40 helipad kecil dan lubang langit akan memerlukan penebangan pohon. Tetapi, vegetasi akan kembali menyuburkan tanah itu dalam beberapa bulan penyelesaian kerja. Dan setiap pohon yang ditebang akan digantikan. Pada interval 50 meter, sepanjang setiap garis, lubang akan dibor hingga kedalaman 25 meter dan diisi dengan bahan peledak. Mata bor khusus diperlukan untuk menembus batu kapur keras. Geofon ditanam di tanah setiap 1,4 meter di sepanjang garis seismik dan terhubung dalam kelompok penerima untuk peralatan rekaman di kem-kem sementara. Ketika setiap muatan diledakan, geofon akan menangkap refleksi tak terhitung saat mementalkan lapisan bebatuan di bawah permukaan tanah. Sebanyak 6.000 lubang pengambilan gambar dan 12.000 kelompok penerima akan mengambil gambar bawah permukaan tanah. Pengeboran dan pengambilan gambar garis seismik akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Intensitas survei ini dilengkapi dengan kemajuan teknologi selama 40 tahun terakhir akan memberikan resolusi gambar yang jauh lebih baik daripada seismik sebelumnya. Namun ada tantangan. Hampir setengah daerah ini tertutup Teluk Arguni dengan kedalaman air yang umumnya kurang dari 5 meter. Kapal bor akan digunakan untuk mengubur muatan ledakan hingga kedalaman yang sama seperti di darat. Pada kedalaman ini, setara dengan bangunan 7 tingkat, ledakan tidak menimbulkan resiko pada populasi ikan. Dan melindungi ikan adalah kunci untuk mendapatkan kerjasama dari masyarakat lokal Papua. Teluk ini merupakan sumber produktif ganadi, ikan yang gelembung renangnya sangat berharga di Asia. Hutan bakau dan palem nipah yang setajam pisau cukur menutupi garis pantai dan sangat penting untuk keseimbangan ekologi daerah. Lokasi ini telah dengan hati-hati dipetakan untuk meminimalkan kerusakan. Selama satu setengah tahun telah dihabiskan untuk bernegosiasi dengan pemerintah, petani subsisten lokal, dan nelayan untuk memperoleh hak atas tanah dan memastikan persetujuan masyarakat untuk proyek tersebut. Sebuah program bantuan sosial telah dimulai untuk memberikan bantuan pendidikan dan air sumur. Perencanaan logistik rinci telah diperlukan untuk memastikan operasi yang aman di daerah terpencil ini. Sebuah base camp utama di Warwasi akan menampung satu tim yang terdiri atas 100 orang. Pada puncaknya, survei akan mempekerjakan sekitar 1.500 orang. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat setempat. Sebuah banker telah dibangun di pantai terdekat untuk mengamankan 20 ton bahan peledak yang dibutuhkan. Survei yang kompleks ini akan dilakukan dengan hati-hati dan peka. Hasilnya akan membuka jalan untuk pengaboran eksplorasi yang akan membuka hidrokarbon yang terperangkap di bawah udang emas. Terima kasih telah menonton!